Dan sekarang akhirnya, BNNP di game kedua pun sudah dimulai kembali plus ada berubah nih. Apanya? Ayah Busa, Fanny, dua asasin untuk Kairi. Masih? Kairi mau diarahkan ke Link lagi kah? Lancelot kah? Atau hero-hero lainnya? Ini sebenarnya masih dengan first picknya ya dari EVOS dan dengan dua band yang sama. Begitupun dari sisi Onyx. Joy One One ini udah template banget untuk second pick. Agak sedukumahal pastinya dan Valentina. Band yang sama dan juga ternyata dari Onyx nge-band ke arah Cloud. Cloud-nya Brands benar-benar ter-respect. Tapi di satu sisi, ini juga ada yang terbuka. Apakah mereka akan mau mengulang seperti hal yang tadi? Entah itu Faramis, entah itu Kaja, ataupun hijau-nya bisa mengeluarkan EV-nya. Ini banyak banget sih yang bisa dilepas. Banyak banget, ini flash sale jadinya. Fredrin, Kaja, Kadita, dan juga Faramis. Ini banyak-banyak. Arlott tadi kita bisa lihat juga impactful banget. Tapi ternyata first picknya berujuk ke arah Kaja. Langsung Kaja. Oke, inilah pilihan dari EVOS Legend untuk first picknya. Kaja yang di game pertama tadi sangat-sangat baik pula penggunaannya. Tapi di sisi yang berbeda. Fredrin diambil bersama dengan Faramis. Satu counter setup langsung. Nah, ada coach juga nih dari Kiboy. Coach Adi tuh kayak coach siap versi Indonesia. Dari in-gamenya, makronya, banyak kualitasnya. Ini real testimoni dari... Dari player. Dari anak didiknya sendiri. Dari romer timnas. Betul. We set up. Nah, itu dia. Aduh, tapi memang sebegitunya ya impactnya. Kita bisa lihat juga. Dan sekarang. Melihat dua pick yang akan diambil oleh EVOS Legend. Mereka masih bisa berpotensi untuk mengambil ke arah EVOS. Dan ini nanti carry, diamankan, plus EVOSnya. Mengambil satu sisi dulu ya. Plus armor breaker. Tinggal bagaimana positioning dari branch itu sendiri. Oke, fokus lagi menuju ke arah Onyx. Dengan adanya satu sisi area yang begitu baik. Mereka udah punya tindakan perlindungan. Cuman kita belum tahu nih, ini akan bergerak ke area romer atau midliner. Untuk Onyx itu sendiri. Mereka pun bisa aja semerta-merta sekarang ngeluarin entah ke arah dari grok lagi kah langsung ditonggolin. Masih bisa. Masih bisa banget sih. Karena kan untuk dari Faramisnya sendiri juga Sans pernah menggunakan hero itu beberapa kali. Dan emang potensi untuk Faramis saat ini memang lebih sering banget untuk ada di mid ya. Dengan damage yang besar tadi Ghostbustersnya tuh sakit banget. Dan sekarang pick ketiga. Itu adalah Kufra. Kufra ternyata. Kufra untuk mungkin menutup potensi-potensi asasin yang bakal muncul. Digi di band. Ini bagus banget sih kenapa ya. Karena dengan adanya Kufra kayak begini. Dua hero terdepan ataupun dua hero yang awalnya tadi udah diambil. Dengan adanya Fred dan ada Faramis. Ini kan di depan mereka pasti akan stay duluan. Fred ini juga gak bakal takut lagi. Dia punya satu bar SP tambahan lagi. Dan ini akan berguna untuk menjadi satu open mapping yang cukup baik. Kufra kita tahu dengan adanya map yang terbuka kayak begitu. Satu tyrant revenge-nya akan bisa diarahkan sesuai dimana yang dia mau. Jauh lebih optimal lagi. Daripada dia seperti nabrak aja dari satu rumput ke rumput yang lain. Oke tapi Kufra ini hit or miss banget sih. Iya hit or miss. Kalau misalkan dapat dia bisa jadi bagus banget. Kalau miss kelar sih. Ya itu dia. Resiko dari tiap-tiap hero. High risk, high reward. Resiko dari tiap-tiap penggunaan hero itu sendiri. Oke Harit dibuang, Digi dibuang, Arlott juga dilenyapkan. Oke ya. Akan diarahkan kemana nih? Arlott kita udah lihat juga potensi dari Psychots ya pake Arlott. Final Slash-nya bener-bener ganggu banget. Dia punya crowd control plus juga defensive build yang dibuat. Membuat dia cukup sulit untuk ditumbangkan. Maka dari itu langsung ditutup. Tapi last band yang akan ditentukan oleh Evo's Legends. Melihat belum ada sosok hero untuk cewek sih. Ini mau gak dipersempit lagi kah? Yap. Karena kita tahu landing-nya di match up lane. Curry ini agak sedikit kesulitan untuk berhadapan dengan Harit. Oke. Maka dari itu ditutup. Dan ternyata Lee. Ada tiga assassin sekarang menjadi korban. Kalau misalkan kayak gini juga dari tadi nge-band ke arah assassin-assassin ini masih ada potensi muncul Martis. Terus juga mungkin Akai. Yang bakal jadi potensi atau opsi pick-nya. Tapi untuk sisi Onyx mereka masih kurang di area XP dan juga gold lane. Yap. Karena sekarang seiring berjalanan waktu ya. Fredrin yang digunakan di area XP itu boots doang kan. Makanya disini mereka juga masih nge-band ke arah Link. Walaupun kita ngeliat untuk beberapa team. Itu udah fokus untuk menggunakan Fredrin itu sebagai satu jungler utama. Disini doang nih. Fredrinnya ke XP. Melisa kan seperti apa yang kita sebutkan tadi. Gue pikir itu akan di-band. Tapi nantinya tidak. Yap. Makanya Melisa diambil. Mereka udah menang jarak banget nih. Kufra, Melisa ini udah bisa bersatu padu. Di depan mereka hanya tinggal mencari aja. Membuka. Siapa nih kira-kira yang ada di bagian depan Melisa. Dengan jarak sebesar itu. Itu bagus banget sih harusnya. Oke. Tapi ini ada sedikit quote dari R.E.K.T. Yang perform 200 persen EVOS Brands. Yang lain rata masih 100 persen. Karena mungkin ini juga pengalaman ya. Yang membuktikan. Yang menjadi nyata. Jam terbang kita udah gak bisa ragukan lagi untuk sosok Brands juga. Bahkan sempat memperkuat dari teman-teman di Getron. Dan sempat masuk ke top 3 juga. Ini ya kita tahulah ya brunchnya bagaimana ya. Untuk dari track recordnya sendiri. Sekarang dua hero. Wow. Lapu-lapu beserta Akai. Sosok-sosok yang bisa dibilang untuk menahan badan juga. Dan juga bisa membongkar bagaimana formasi ataupun serangan yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Satu hero terakhirnya. Lancelot. Mau main adu objektif sih. Untuk nantinya kontes di area Lord ataupun Turtle. Karena dia bisa retry sambil Phantom Exception ataupun dari Torn Rose ya. Tapi kita akan lihat disini adalah Akai. Tapi ini akan menjadi match point pastinya. Untuk teman-teman dari EVOS Legends. Dan akan menjadi kado terdata Psychos. Tapi sebelum itu. Kita mau tanya dulu kali ya. Buat ke teman-teman yang ada di FL Arena. EVOS atau Onyx? Belum. Tanya lagi. Tanya lagi, tanya lagi Ul. Tanya lagi Ul. Seperti biasa. EVOS atau Onyx? Wah rame banget. Rame banget ya. Sekali lagi. EVOS atau Onyx? Oke. 2-0 apa 1-1 sama? Iya mulai datunya suasa. Oke deh kalau begitu dia dia game kedua. MPL Arena let's go. Oke. Match point untuk EVOS Legends. Dan satu poin yang harus diamankan untuk bisa mendapatkan kemenangan penuh tanpa balas. Tapi kita akan melihat dari Onyx. Mereka akan berjuang untuk menyamakan keadaan nantinya. Dan memaksa EVOS untuk bertanding kembali di game yang ketiga. Iya. Sementara itu tadi barusan ya kita lihat. Ada 2 hero dari EVOS. Yang memang sudah mulai bergerak untuk memasuki area defensif dari Onyx. Coba lihat. Untuk Dreams. Sendirian aja berhasil mengganggu. Hanya saja dari Purple Buff. Kak Irie tetap berhasil diambil satu perub tersebut. Tapi Dreams dan juga Keyboy. Didorong mundur sampai belakang banget musik. Yap ini langsung di zoning out abis-abisan sih. Gak dikasih sama sekali untuk coba untuk buka areanya. Dan bahkan di sini kita bisa lihat shadow stamp fit yang terkonek. Gak punya damage yang terlalu besar. Dan mungkin kurangnya dari Kuhra ini adalah dia butuh banget posisi. Dia butuh banget waktu untuk ngecharge dulu. Dan nyari siapa yang nantinya akan bisa ditabrak. Tapi untuk saat ini rerumputannya ini bakal gak terlalu aman. Karena ada ring of order yang akan selalu membuka rerumputan. Tapi kalau misalkan ngomong-ngomong order. Apa itu? Kalau misalkan mau order grab itu kan bisa banget ya. Bisa. Apalagi ada discount 90%. Bisa oke 90% udah nikmat banget tuh. Mau kurang apa lagi? Itu ya ada QR code kalian bisa sikat langsung. Sikat aja. Langsung disikat. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Tapi kita bisa lihat agresivitas dengan assassin yang dibawakan. Yap. Dari Khairi. Oke tonrosnya barusan udah mulai masuk damage-nya. Tapi belum begitu terasa di bagian bawah. Kalau kita lihat dari minimap. Brans mendapatkan cukup tekanan yang diberikan. Oke Brans masih cukup berani. Dia pengen thumb step ke depan loh. Walaupun disitu terlihat masih ada mayas on you. Cuman tetap aja. Brans masih berani banget. Tapi sekarang cewek. Udah mendapatkan beberapa keuntungan. Total Camp, Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Sudah terlihat pula. Oke dan sekarang kita bisa lihat juga. Ini adalah kedua jungler yang punya potensi banget untuk bisa mengadu. Atau mengontes ke arah Tartal yang pertama. Waduh busnya langsung pasang badan di bagian depan dong. Oke beberapa pemain lagi. Dari Force Legends sudah segera posisi. Sementara Saikon langsung aja open badan di bagian depan. Dengan satu brave fighter-nya atas. Masih mancing-mancing dulu mulai maju ke bagian depan. Ada satu. Fatal Massacution dan juga retribusinya begitu. On point plus dengan satu goal altar. Mereka mulai maju dan juga mengusir mundur. Tidak ada satu orang pun yang menjadi korban. Yap dan tadi agak sedikit lambat untuk mengeluarkan heavy spin ya. Karena gak bisa dipukul mundur. Dan akhirnya di saat heavy spin aktif pula. Di sana ada goal altar. Sehingga tidak ada yang ter-kick off untuk menjadi kompensasi atas. Hilangnya Tartal. Yang tadi udah mulai di set up duluan oleh EVOS Legends. Tapi buat teman-teman yang pengen nonton langsung di KMP Arena. Kompensasi ada? Ada kompensasi. Kompensasi diskon. Makanya nontonnya jangan sendiri. Ajak ayam. Ajak ayam. Karena ada diskon 20%. Dengan minimal pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Langsung aja cek di blibli.com. Oke. Brands. Serta dengan beberapa player. Tapi sekarang Keyboy. Udah mulai connect dengan rival. Tyrone Rage ya. Namun sekarang dengan adanya begitu... Satu batuan yang begitu baik. Satu defense judgment yang tadi narik karena cewek. Walaupun cewek baru sempat mengeluarkan go away-nya. Jadi tidak ada yang tumbang loh. Andai tadi dibiarkan. Itu untuk satu muddle-nya bakal nikmat banget UL. Dan go away juga disini akan bisa menjadi security dari cewek. Untuk tabrakan yang nantinya akan dilakukan oleh tas. Yep. Heavy spin bakal ketahan banget. Ketabrak lagi dong. Tyrone revenge boncing ball numpang lewat doang Keyboy-nya. Keyboy-nya dibawah bener-bener coba untuk megang map-nya sih. Tadi gak mau mendapatkan kesulitan yang tadi terjadi di game yang pertama. Karena bener-bener ditahan banget. Gak bisa berkenak terlalu luas saat ini. Apaan tuh ada satu flicker tadi sepertinya. Dan sekarang di bagian mid cewek udah diberikan pula satu wave minion. Satu wave minionnya bisa di dapetin. Dikasih makan dulu langsung. Iya karena itu yang harusnya emang dilakukan ya. Karena nanti damage deal-nya untuk saat team fight. Ini bakal depends on gold lane-nya juga. Apalagi dia punya area. Dia punya models my eyes on you-nya juga. Dan ini dia punya security di dalam dirinya sih. Yang membuat nantinya dia bakal lebih independen lagi. Dan untuk saat ini lord dari turtle yang kedua akan segera muncul. Brunch udah level 6. Sementara cewek juga udah level 6. Turtle udah ready. Turtle udah ada di area tersebut. Mereka siap untuk melakukan sebuah team fight. Tasnya diusir. Tasnya gak boleh ngedeketin. Beberapa player milikin oleh Onyx pun. Mereka berhasil membuat tas agar tidak bisa sampai ke area dari turtle. Dan turtle-nya pun diamankan oleh Onyx. Dikasih space ya. Gak dikasih ruang sama sekali untuk EVOS Legends. Untuk masuk ke area dari turtle tersebut. Sehingga tidak ada kontes yang terjadi. Dan untuk saat ini. Landing yang sudah dimiliki oleh cewek. Ini match up-nya dia jauh lebih unggul. Dari segi. Wah imbang. Range-nya juga. Dan sekarang imbang. Tiga Onyx, tiga EVOS. Tadi 60-40 ya. Nah sekarang pertempuran dia kembali. Pecah dan harusnya. Itu menjadi sebuah keuntungan. Tapi Triss masih bisa selamat. Bakal dutupkan lintasnya kembali hadir. Dengan satu FB spinnya udah mulai koneng. Ada dua player. Dari Onyx berhasil ditumbangkan. Kairi bersebut dalam perubutan. Tapi Triss seperti yang akan kamu jadi korban. Karena pentemannya sekusin yang akan. Karena kalau tumbuh dari Dream. Tapi malah Kairi yang akan kamu jadi kembangkan sedikit lagi. Yang lebih tersisa. Sarsnya masih bisa pergi. Masih bisa selamat. Ada dua player. Coba lihat Hijume. Poin Crystal, Poin Blast. Siap untuk langsung dikeluarkan. Sarsnya akan pergi ke arah mana. Karena Sarsnya akan menjadi korban pula. Plus harusnya satu alternat di bagian bawah pun. Akan menjadi korban dan menjadi keuntungan. Di balik mereka kehilangan dua turtle. Dan itu dia konsil gaming ya. Yang keluar. Sehingga tidak terpik off tadi Dreams-nya. Di tangan dari Kairi. Tapi kita bisa lihat juga in-game equipment by Dunia Games. Kita bisa lihat. Dimana keunggulan yang sekarang sudah dipegang oleh teman-teman dari Evos Legends. Brand sudah selesai dengan corrosion-nya. Dari sisi Taz. Dia mungkin sustain lagi. Ada Sky Guardian Helmet di sana. Dan juga Hijume. Poke Damage. Cicilan Damage yang gak terlalu berasa gede. Tapi mengurang sedikit demi sedikit dengan adanya As Queen One. Yang nantinya bakal memperangkap. Teman-teman Onyx yang akan teamfight dalam jarak dekat. Dengan adanya satu sosok Faramis tersebut. Ini dia nih. Mereka dengan adanya satu make up-an satu bar HP tambahan lagi dari Onyx. Ujung-ujungnya pun tadi berhasil loh. Berhasil dikelabuin oleh pemain dari Evos Legends. Itu lama loh. Iya kan? Kel-altar itu lama loh untuk bisa memberikan efek ya. Sementara damage-nya pun tadi emang dari pemain dari Evos Legends juga. Brunch. Itu solo target. Single target loh. Sementara itulah yang bisa mereka manfaatkan sebaik mungkin. Tapi Taz. Gak banyak lagi SP di dalam tubuhnya pun. Terus memaksakan. Beragar. Nanti dari Taz-nya. Tidak bisa mendekat karet Tartal. Tapi pertemuan mereka kembali pecah di beberapa tempat. Untuk kali ini. Agar ke Kiboy bisa selamat. Tapi Kiboy-nya pun menjadi korban. Tartalnya ke Reset. Ada pergerakan di bagian atas. Sementara Taz-nya masih terkena efek dari satu peternya. Dan juga satu pancernya luar biasa dari Kairi. Sing, 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 sing. Dapat di tempatnya berbeda. Busnya mulai baju. Saikon. Dan juga ketiga rekannya. Tapi Dreams terjebak sendirian ditarik. Tapi untungnya masih punya satu flaker. Selamatlah sudah kecuali dari Taz. Perfect Tartal untuk Onyx. Walaupun dari segi kill-nya sekarang ketinggalan. Tapi lihat objektif dari Taret. Dan juga tiga Tartal yang dieksekusi. Ini membuat keadaannya sekarang gak terlalu terlihat jauh gap-nya. Karena masih tipis-tipis aja. Dan sekarang dari kedua tip bener-bener main coba untuk yaudah tabrak aja. Karena yang tadi di game yang pertama bener-bener terdominasi oleh teman-teman dari EVOS kan. Sejauh ini ya dari tujuh menit waktu berjalan kayak begini. Terlihat ya Onyx bisa di counter setup loh. Dari tujuh menit ini. Karena dari tadi dengan adanya ke altar. Dengan adanya satu hero tersebut. Ini kan bener-bener mereka bisa memampangkan semaksimal mungkin seluruh movement yang mereka miliki. Seluruh item yang mereka punya. Seluruh damage yang mereka punya. Plus dengan adanya satu debi ditambahan. Itu pun yang bisa ditanggung oleh EVOS Legend. Ini bener-bener EVOS Legend belajar banget lewat kekalahan mereka kemarin loh. Yap. Oh-oh. Oke konsil. Weh ditabrak kayak begitu. Dan sekarang ini dia barusan. Onyx langsung membuat sebuah senap yang begitu indah. Bahkan untuk kairinya. Pergerakan yang begitu baik sampai ke belakang hijau meh yang menjadi korban. Namun untuk tas kali ini berhasil menjepit ke arah cewek. Ceweknya mulai terjepit. Untuk hijau mehnya bersantan dengan tas. Mereka mencoba untuk mengacang-acang penggambaran serangan dilakukan oleh pemain dari Onyx. Tapi tetap saja Onyx kehilangan satu sosok yang sangat penting yaitu cewek. Yap. Jadi bener-bener dua player dari teman-teman EVOS. Mereka fokus ke arah ceweknya. Bravest Fighter Connect plus ada heavy spin. Betul. Itu bener-bener langsung berfokus. Dan kita bisa lihat dari instant replay-nya. Dimana ini sebenarnya bagus banget. Brans-nya langsung di-commit. Dan disini dari Melisanya, dari ceweknya udah gak punya go away. Sehingga disaat go away-nya habis. Disini Psychots. Lihat Bravest Fighter flicker ke depan. Tas langsung fokus juga. Dengan HP yang masih banyak. Mereka masih bisa memukul mundur. Dan flicker dari hijau meh menghindari adanya Tyrant's Rage yang tadi dilakukan oleh Keyboy. Itu tadi kalau Tyrant's Rage-nya gak kena aja ke arah tas ya. Kayaknya tas bakalan pasang badan terus-terusan ke depan deh. Rekan-rekannya bisa memberikan damage terus-terusan. Ada Void Crystal, Void Blast. Untuk dari lapu-lapunya masih bisa pula. Tapi Lord sekarang udah muncul. Melisa masih stay di dalam satu areanya. Untuk bisa bergabung ke dalam satu pertempuran ini. Maka memakan cukup waktu untuk Melisa. Karena pergerakan juga gak begitu baik. Tapi Dream di tempat berbeda berhasil mendapatkan lapu-lapu. Dimana untuk Kyrie-nya. Kyrie ternyata langsung ditarik. Tapi ternyata dengan adanya lagi satu gol antar berhasil untuk menyelamatkan Kyrie beberapa saat. Sedikit lagi yang menulisah. Kyrie-nya berhasil langsung dihancurkan sebentar untuk Tas. Akan berjuang sendirian dan juga dengan satu HP Spin Plus. Mendapatkan satu lorz tersebut. Menjadi sebuah senap yang begitu ideal lagi yang ditunjukkan. Oleh EVOS Legend lagi dan lagi. Dream's targeting yang pas banget ke arah Kyrie. Potensi untuk mengkontes dengan ada retribution yang dibawakan. Ini membuat dari Kyrie-nya akhirnya gak bisa bergerak. Dikomit walaupun di follow up dengan adanya Kalt Altar tadi. Lihat damage-nya dari Brans. Ini udah ngerontokin banget. Apalagi disini dia udah dilengkapi dengan adanya Golden Staff. Ini masih dua item aja damage-nya udah sebesar gitu. Weh, tasnya, tas, tas, tas. Masih bisa pergi tas, masih selamat. Dream's ngeliat dari kejauh. Tapi Dream's ini responnya cepat banget ya. Ngeliat siapa yang sendirian. Bahkan tadi tuh Kyrie, weh, ditarik lagi. Namun sekarang untuk Bracia berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Dikana adanya satu senap yang gagal. Dari Vos Legend dimanfaatkan oleh Onyx Esports sebaik mungkin. Dan mereka bisa menghancurkan Lord plus mereka bisa memberikan tekanan lagi ke area mid. Oke, tadi itu menjadi dua poin mahal. Tapi lihat Kyrie. Dia coba untuk langsung nge-clear wave minion secepat-cepatnya. Karena dia mau mendapatkan satu kompensasi, satu alter turret di tengah yang akan harus dibayarkan. Tapi nampaknya Vos Legend disini masih terlalu kuat sih. Masih terlalu tebal juga untuk bisa ditembus dinding pertahanannya. Dan masih bisa mendefense adanya alter turret tersebut. Onyx sudah belajar bagaimana melakukan setup terhadap beberapa player dari Vos Legend. Barusan ada hasil yang mereka dapatkan. Sementara dari Vos juga udah belajar bagaimana cara meng-counter setup yang udah dimiliki oleh pemain dari Onyx. Beberapa momen tadi terlihat. Tasnya ditarik tapi gak akan nak. Tasnya bisakah bertahan? Ada Tondros yang udah langsung dikeluarkan pula. Sebenarnya MySorNu-nya tadi. Dreams numpang lewat dengan satu konsil. Belum ada satu target pun yang akan dia tarik. Damage dari Melisa sudah begitu nyeri. Attack speednya makin ngeri lagi. Ini ngeri kayak bocor alus gak sih? Iya. Bocor alis tapi sebadan. Bener. Dan itu pun yang akan harus menjadi satu power. Wah, coba lihat di belakang tuh. Bootsnya. Emang memberanikan diri loh untuk bisa mengganggu pergerakan dari Hijume. Karena Hijume juga langsung ngegagalin aja ke arah reward manipulation-nya. Oke. Tapi untuk saat ini keunggulan yang dimiliki oleh Onyx. Objektif dengan adanya target yang bisa dihancurkan juga. Ini kalau misalkan memang mau kontes ke arah Lord yang selanjutnya. Dreams-nya harus bisa cari keberadaan dari Kairi. Karena tadi satu-satunya momen di saat Kairi-nya terpick off. Di situ di bisa dapetin Lord-nya. Tapi di saat Kairi-nya masih hidup. Dengan HP yang banyak. Itu bakal jadi satu hal yang gameplay. Wah, tasnya bocor dong heavy spin. Udah lanjut dikeluarkan tapi tasnya berhasil lanjut dihancurkan. Bahkan untuk kali ini tidak ada satu player pun yang berhasil ditarik oleh Dream. Dan Kiboy-nya berhasil Tyron Revenge. Tyron Wreck mulai connect dan itulah dia. Sebuah kesempatan yang memang diperboil oleh pemain dari Onyx. Untuk Melissa, ini harus berjuang seorang diri tidak akan kuat. Attack spin yang begitu cepat dari Melissa. Sudah menjadi pipi buruk. Tapi untuk Sansnya masih punya flicker. Sansnya masih selamat. Kelvin Winata dapetin triple kill. Posisi di arah belakang dengan cukup baik juga. Dan inisiasi dari Kiboy. Tyron Revenge plus satu buah flicker. Langsung bisa menjadi satu momentum yang diciptakan oleh Onyx. Hilangnya tiga player dari Evos. Ini membuat Onyx bisa mendapatkan Lord's Lane by Samsung Galaxy S23 tanpa adanya kontes sama sekali. Dan goldnya bakal langsung nge-swing jauh lagi. Apalagi didukung dengan adanya item-item. Dan bisa kita lihat di sini cewek dengan tujuh poin eliminasi dan dua ter-pick off saja. Dia udah bisa selesai dengan hampir full item pastinya. Dengan ada Corrosion, Demon Hunter Sword, Golden Stuff, Malphic Roar. Dan juga Haspaw. Dia baru nyelesaikan tough boots-nya. Ini cukup tiga item itu aja ya. Udah penuh. Ini coba lihat Melisanya pede banget tanpa adanya WON-nya udah. 11 ribu tambah 8 ribu. Iya jauh loh. Karena kalau Wind of Nature dia juga gak bisa nahan damage Akari sih. Oke. Tapi untuk beberapa hero lainnya gitu loh. Untuk bisa menghindari lapu-lapu. Karena kita tahu dia hanya memiliki fall in. Untuk beberapa saat apakah fall in itu bisa menyelamakan dirinya gitu. Karena ada efek stun. Iya. Pastinya dengan adepa fisikal kayak begini ya. Mau gak mau. Kadang WON juga sangat-sangat berpengaruh. Untuk karya sendiri dari Speedy Light Will. Oke kita tahu disitu juga ada satu true damage yang begitu mengerikan. Tapi tetap kadang ada momen dimana mungkin WON yang tak mulai connect. Tapi untuk sekarang kita fokus lagi. Mungkin dia lebih berfokus untuk dia percaya dengan adanya backup dari Sun. Hasclaw-nya sih. Iya Hasclaw dan backup dari Sun. Betul. Dia butuh damage aja. Dan lihat begitu mudahnya untuk bisa ngerontokin adanya base turret. Yang sekarang udah satu persatu udah mulai dihancurkan. Nih Keyboy oke. Keyboy belum lagi. Untuk mau mengeluarkan current tyrant revenge-nya. Lord-nya berhasil dihancurkan. Di bagian atas wave minion mau masuk. Di tengah wave minion-nya udah hilang pula. Beberapa player dari Onyx sudah sangat menguasai 6.800. Itulah jarak yang mereka punya sekarang. Jarak dan makin jauh lagi. Keyboy sudah selesai dengan satu buah Dominance Eyes. Kyrie. Bukan dia bikin ke arah satu buah War X. Ini bakal makin membuat dia punya life still lagi. Dan dari Onyx gak ngasih kendor sama sekali. Untuk adanya pressure diantara base turret yang masih dipertahankan oleh Lost Legends. Yap. Oke. Saikot memberanikan diri loh. Bravo Fighter-nya langsung dikeluarkan begitu saja. Ada satu orang yang terjebak Keyboy. Masih sempat untuk bisa mengeluarkan karakter dari revenge. Tapi sekarang ada flicker pula yang udah dikeluarkan. Berarti ini akan menjadi satu informasi yang cukup baik. Yang bisa diambil oleh Evo's Legends. Flicker tidak ada. Tapi seenggaknya dia mau mempertahankan adanya immortality yang terbalut ya. Karena cooldown dari immortal kan agak sedikit lebih lama dibanding flicker. Jadi yaudah nahan dulu aja karena tidak ada flicker. Karena mungkin mereka juga bakal tarik mundur lagi. Melihat adanya 30 detik menuju lord yang ketiga. Oke lord ketiga sesaat lagi akan muncul. Akan menjadi milik siapa. Karena setupnya lagi sih ini. Kalau misalnya ngeliat dari positioning dan juga setup yang dari lakukan oleh Onyx. Ini harusnya bisa didapetin. Ini Onyx udah enak banget untuk bisa ngejaga area tersebut. Dreams tinggal pairnya nyulik satu hero core nya. Tas. Bumbuyar kan setup yang dilakukan. Oke. Makan branch berani loh sendirian. Cewek udah punya wind talker pula kayaknya sepatunya dijual nih. Attack speed nya ditambah movement speed nya juga ditambah. Tapi antara branch dan juga dreams nya coba liat. Dreams nya menjaga area tersebut agar branch nya juga di bagian bawah aman. Tidak ada aksi pembegalan yang bisa dilakukan oleh pemain dari Onyx. Ini yang selalu dilakukan. Gimana caranya dreams selalu backup ke arah branch. Dan ini yang akhirnya membuat dari Evose Legends juga udah makin kuat lagi. Tapi liat dari Onyx pun gak yang langsung eksekusi terhadap lore tersebut. Mereka cari informasi dimana keberadaan teman-teman dari Evose Legends. Wah ada konsil yang sudah langsung dikeluarkan begitu saja. Sementara dari Keyboy ketahuan posisinya Kyrie, Tontros nya dikeluarkan. Mereka akan seperti apa nanti permainan sementara. Dimana sementara itu untuk dreams nya masih bersembunyi. Mencari dulu siapa nanti yang akan menjadi korban dreams. Ring of Order, Sans nya mencoba untuk memberikan bantuan. Tapi Tas dan juga Boots melakukan sebuah fight. Tapi Ijume siap untuk memberikan sebuah backup-an dimana sekarang ada satu kolatan yang memang ketrigger aja. Tapi Melisanya begitu menyakitkan guna untuk bisa menghantarkan begitu banyak damage yang sangat-sangat mengeringkan. Tapi Kari bagian belakang branch nya. Lebih mobilnya untuk bisa menghancurkan ke arah satu. Inner taring ada di bagian tengah ataupun branch nya pergi karya yang berbeda. Ini kan speedy light wheel yang dia milikin. Movement speed nya bertambah dan dia pun bisa selamat. Itu. Walah ketawa dan branch nya. Brasile langsung dihabak begitu saja. Walaupun ada WWE di dalam tubuhnya bahkan sekali ini Sans nya memiliki satu Winter Legend. Dan Kari nya pun menghilang dimana ada Love di bagian tengah. Yang memang sudah hadir untuk bisa menghancurkan Prime Best dari Evo's Legends. Momentumnya ada di Sans sih. Tadi dia flicker keluar dari Love Manipulation dan Kalk Altar. Tapi itu saat ini. Ini bener-bener depressed banget. Yap itu dia Winter nya pun tadi gak siap untuk bisa menyelamatkan pergerakan dari para Miss Bucket kali ini. Dengan Ray Satulon dan juga satu Web Minion di bagian atas dan juga tengah. Mereka sudah siap untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan juga ditarik Kairi gak kuat lagi. Satu Web Minion tersebut diusir Mudur pula. Mereka masih bisa berusaha. Kairi agak gak menjadi korban. Tapi ternyata masih bisa ditandu oleh Bubay dari Boss Legend dengan pengetahanan yang udah mereka lakukan. Tyron Reds yang mendorong Mudur juga pergerakan dari Akai. Namun Kairi nya darahnya sisa sedikit lagi. Tasnya masih berusaha berkitasnya berhasil dihancurkan. Tapi Brans sekarang udah siap hadir. Untuk bisa menghancurkan lagi seluruh Web Minion. Yang siap menabrakkan lagi ke arah base yang mereka miliki. Brans masih berfokus sama Lian. Begitu bajaknya Web Minion untuk masuk ke base dari EVOS Legends. Onyx menolak pulang dengan 2 poin dan pebalas. Satu poin yang diamankan EVOS Legends dipaksa untuk bertanding kembali di game yang ketiga. Satu decision di arah base nya. Itu bener-bener langsung Cloud Altar diaktifkan. Dimana Kairi nya masih bisa bertahan dengan pergantian item Winter ke Immortal. Oke Brans nya udah muncul. Brans nya udah hadir kembali untuk bisa defense. Tapi dia single target. Wave Minion yang jalan terlalu banyak dia gak bisa clear berbagai macam lane dengan begitu instan. Sehingga juga tadi...